Halo sahabat pionir, hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru, yaitu perawatan khusus untuk mobil 4x4. Jadi, mari kita bahas performance dan suspension secara mendalam. Yuk kita mulai! PEMBICARA 1 Yuk kita dengerin langsung penjelasan dari marketing pionir Jeep. Halo, saya Vincent dari Pionir Jeep. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu performance yang dibutuhkan bagi kita para pengguna Jeep. Kalau kita membahas performance, tentu saja ini akan berhubungan dengan kesehatan Jeep kita, baik dari kesehatan mesin, kesehatan kaki-kaki, dan kesehatan semua rak penggerak yang ada di dalam Jeep. Apa saja sih? Nah, sekarang saya akan membahas apa saja performance yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, kita harus melakukan service bekala. Kita harus mengecek kesehatan, kita punya oli, filter, dan yang busi-busi tentunya. Karena itu sama penggabung kita punya performance dan pembakaran di mesin. Selanjutnya, setelah mesin, kita harus memperhatikan juga shock kaki-kaki yang ada di dalam Jeep kita. Apa saja itu bagiannya? Bagiannya adalah suspensi, pen, busi, rotot, pen. Nah, itu semua harus kita cek. Selanjutnya adalah kaki-kaki yang lainnya. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan akan kita bawa kemana Jeep kita. Apabila kita akan melewati medan-medan tertentu seperti jalan kebatuan, jalan rukun, Atau kita harus memperhatikan juga pemilihan band yang kita gunakan. Biasanya, bagi penurunan Jeep, kita menggunakan dua tipe band. Satu yang AT, satu lagi yang MC. Bedanya apa sih? Yang AT, dia digunakan untuk daily road. Jadi, dia adalah band of terrain yang digunakan untuk keseharian di dalam kota ataupun dalam road. Atau mungkin bagi pengguna Jeep yang suka touring, menggunakan band AT juga tidak masalah. Sementara, untuk yang AT, itu digunakan untuk penggunaan dalam medan off-road. Seperti medan bebatuan, medan lumpur, mereka harus membutuhkan band yang T. Pembedanya seperti apa? Yang paling mencolok adalah, dia punya ruas band. Kalau yang AT, dia lebih sempit, dia lebih rapat. Sehingga untuk menampak di jalan yang rata, akan lebih bagus. Peraksinya lebih bagus. Sementara untuk yang AT, dia ada jarak antara rongga-rongga band kebukannya, sehingga dia bisa mengingin pada setiap kondisi di jalan perluku atau perpasir. Nah, itu pembahasan untuk performa dan maintenance Jeep yang harus kita perhatikan. Jadi, supaya Jeep Anda tetap sehat, dan kenyamanan Anda pada saat perjalanan yang tetap terjaga, kalian harus ingat, mempertahankan performa, dan kesehatan kaki-kaki Anda, dan sempat mesin Anda. Nah, sahabat Pionier, hasil dari sebagian dari kalian, belum ada yang subscribe ke channel ini. Langsung aja, dipencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa notifikasi lonceng Anda, supaya kalian akan langsung tahu apabila Pionier Jeep mengupload video-video baru, yang berisi tentang informasi-informasi terbaru seputar Jeep. Dan kita Pionier Jeep, kita siap membantu kalian semua, untuk mengatasi semua kebutuhan performa yang Anda inginkan. baik dari perawatan, ataupun modifikasi. Jangan lupa, terus nonton video-video Pionier Jeep di channel ini. Terima kasih sudah menonton video kita tentang perawatan khusus, mobil 4x4, bagian performance dan suspension. Semoga tips dan informasi ini, bermanfaat buat teman-teman pecinta off-road dan otomotif. Jangan lupa memberikan like, komen, subscribe, dan share video ini, pada teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menjelajah medan off-road, dengan mobil 4x4, yang siap tempur. Selamat berpetualang, dan semoga roda-roda kita, tetap melaju, tanpa hambatan. selamat menjelajah medan-teman. sub indo by broth3rmax